Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua anak kelas 2 Kelas 2 Usman, Kelas 2 Umar, Kelas 2 Ubay Semoga dalam keadaan sehat ya Selalu tetap semangat belajarnya Nah, Alhamdulillah hari ini akan belajar bersama Ustazah Indah Nah, belajar apa Ustazah? Nah, disini kita akan memasuki tema baru Tema N6 Nah, nanti kita akan belajar tentang hal baru Tentang apa ya? Untuk pelajaran hari ini Diharapkan anak-anak bisa Menyebutkan Tata tertib yang ada di Setelah, ada di rumah Langsung saja ya kan Pembelajaran hari ini Kita akan belajar tentang Tata tertib Nah, sebelum memasuki Pelajaran hari ini Kita harus tahu Apa itu Tata tertib Kemudian, kenapa ya harus ada tata tertib Kemudian, contohnya apa ya? Nah, semua pertanyaan itu akan kita belajar hari ini Kita akan belajar bareng disini Belajar tentang tata tertib Oke, yang pertama Kita harus tahu Apa itu arti tata tertib Nah, coba anak-anak Siapa yang tahu atau Mengerti Apa itu tata tertib Bahkan mungkin anak-anak pernah melakukan tata tertibnya Nah, ya benar Tata tertib adalah Segara peraturan Yang sifatnya wajib Atau ditakati Ataupun dilaksanakan Jadi, tata tertib itu sifatnya wajib Kenapa wajib us? Iya Karena ada beberapa alasan Mengapa tata tertib itu harus dilaksanakan Yang pertama Apa ya kira-kira Nah, tata tertib itu dilaksanakan Agar semua kegiatan belajar Atau kegiatan itu berjalan dengan baktik Oke, itu ya Yang kedua Apa ya Kedua Agar hidup Teratur Dan terang Kemudian Ada lagi yang ketiga Agar tidak menimbulkan konflik Atau konstitusihan Antara teman sama teman Antara anak sama orang Tua Agar hidupnya Ternak Yang keempat Itu Agar dapat membatasi Suatu perbuatan Yang akan dilakukan seseorang Oke Itu beberapa alasan Mengapa kita harus Menaati peraturan Atau tata tertib Yang ada di sekolah Ada di rumah Nah, disini Ustazah Hinda akan memberikan contoh Contoh Tata tertib Yang ada di sekolah Di sekolah SD Muhammadiyah Radengutara Pastinya Oke, disini mungkin Anak-anak sudah melakukannya Ketika Anak-anak waktu masuk sekolah Yang pertama Yang pertama Berangkat sekolah Atau nama Atau nama Kemudian Pacis Bagi yang laki-laki Jilba Bagi yang perempuan Kemudian memakai apa Ikan Pinggang Dan kaos kaki Jangan lupa Sepatunya juga dipakai Oke Yang kelima Yaitu Sholat Setiap pagi itu Sholat apa Sholat duha Ya Anak-anak dibiasakan Untuk sholat duha Kemudian Siangnya Siangnya yaitu Sholat Juhur Secara apa Berjamaah Di masjid Kemudian Ada lagi Anak-anak Harus Menaati Atau Mengikuti Pelajaran Dengan Setsama Kemudian Kalau Anak-anak di luar Seklas Itu bisa Menguang sampah Pada tempatnya Tidak Melusak Tanah sekolah Nah Banyak sekali Contoh Aturan Atau Satu Yang ada Di sekolah Kita Nah Itu tadi Beberapa contoh Contoh Aturan Yang ada di sekolah Nah Tugas Anak-anak Yaitu Menyebutkan Lima Contoh Tata tertib Yang ada Di rumah Masing-masing Nanti Disebutkan Ditulis Di buku tulis Kemudian Hasilnya Difoto Dikirimkan Ke Wali kelas Masing-masing Ya Oke Oke Alhamdulillah Hari ini Kita belajar Banyak Ya Salah satunya Apa Yaitu Anti Tata tertib Kemudian Alasan Kenapa Kita Mena Tata tertib Sendiri Kemudian Yang terakhir Tadi Apa Contoh Dari Tata tertib Oke Semoga Apa Yang disampaikan Bisa Diterima Dengan Dari Kataan Kanat Oke Tetap Jaga Semangatnya Tetap Jaga Kesehatannya Dengan Cara Apa Mematuhi Kesehatan Mematuhi Mas Menjaga Mencuci tangan Dengan Sabu Oke Ustazah Tindah Tetap Apabila Ada Salah Terima Tindah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Estimul Madiak Madiak Sekarang Cerdas Kreatif Berakhlak Mulia Bye 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 SID So To R